Selanjutnya Pak Edith Baiklah selamat berjumpa kembali pada seluruh rekan-rekan semuanya Berjumpa lagi di channel saya Edith Rayetmo Kali ini kita mengundang seorang pakar pengacara ini Bapak Faisal Yusuf Masyupion Dan juga Mas Yonatanandar Kebetulan dua-duanya ini beliau adalah praktisi hukum Jadi kita akan membahas disini masalah yang lagi viral Yaitu masalah ditangkapnya Bapak Ustadz Yahya Waloni Dan juga ini satu paket dengan ditangkapnya si MKC baru-baru ini Dan apa dan bagaimana kasus-kasusnya ini ke depan Nanti kita akan berbincang panjang lebar dengan beliau ini Assalamualaikum Bapak Faisal Nasution Waalaikumsalam Pak Edith Apa kabar Alhamdulillah baik ini Gimana kabarnya ini pak Di Bandung apa di mana ini sekarang Sekebetulan saya lagi di Bandung Saya tinggal di Bandung pak Alhamdulillah Pak Edith Alhamdulillah Assalamualaikum Mas Yonatanandar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Edith Gimana kabarnya mas Nandar Alhamdulillah sehat walafiah Ini lagi Lagi Anu Pak Jadi Pak Faisal Jadi ada kejadian yang sangat beruntun ini Dan dua-duanya juga masalah penistaan agama Kalau kita melihat perkembangan di dunia media saat ini itu kan sangat luar biasa Orang bisa dengan mudah membuat channel Orang dengan sangat mudah membuat sebuah media masa untuk memberitakan sebuah informasi ya Dulu saya kuliah di jurnalistik pak Jadi saya memahami betul apa itu hukum-hukum jurnalistik ya Dulu itu susahnya minta ampun Orang membuat berita Mendirikan kantor kita dan sebagainya Apalagi membuat sebuah berita Karena apa Karena kalau kita Kalau sebuah lembaga Tidak hati-hati dalam menyiarkan sebuah informasi Itu bisa di-brandel atau di-tutup medianya Dan itu akan sangat kesulitan Tetapi untuk saat ini Lagi booming-bomingnya media ini Membuat informasi sebebas-bebasnya Ini kayaknya pemerintah Indonesia juga sangat kewalahan Membendung informasi semacam ini Karena apa Karena semua orang bisa dengan mudahnya membuat media Semua orang bisa menciptakan sebuah kantor berita Dan itu tanpa izin loh pak Bahkan sekarang kita dibanjiri dengan berbagai macam informasi Baik itu yang benar Baik itu yang abu-abu Ataupun yang hoat Bahkan masyarakat saat ini tuh Kesulitan untuk membedakan Mana berita-berita yang benar Mana berita-berita yang hoat Dan berita-berita yang semi Dan ini Kalau satu orang Untuk masalah yang sensitif Untuk masalah sensitif Satu orang bisa membuat berita yang menyindir-nyindir Masalah agama-agama tertentu Dan orang itu tersinggung Itu bisa saling lapor Dan kasus ini Kasus ini sebetulnya bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita Antara Karena ini dua kubu yang sering berhadapan Yaitu Islam dan Kristen Karena Kalau agama lain kita tidak pernah bersinggungan Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Itu sudah menyinggung agama sebelah Di sana diceritakan juga banyak nabi-nabi mereka Dan juga Kelahiran Isa atau Yesus Dan puncaknya ini Akan sangat terus bersinggungan Dan sampai hari kiamat pun Itu tidak akan bisa berhenti Jadi Apalagi Media ini sekarang Dipakai orang-orang Untuk berdakwah Saling singgung Menyinggung Nah ini masalahnya Pak Kalau saling singgung Menyinggung Dan satu orang sudah Tersinggung Dan saling lapor Ini mungkin nanti Kedepannya Pihak kepolisian Akan sangat kewalahan ini Nah Saya tidak akan Membahas ini lebih panjang Biar Pakarnya nanti yang berbicara disini Kita melihat sebuah kasus ini Pak Jadi kasusnya MKC Kemudian kasusnya Bapak Ustaz Yahya Waloni Bahkan ini mereka Juga akan membidik Ustaz Abdul Somad Karena di sebuah ceramanya Beliau juga menyinggung-nyinggung Masalah Di salib itu ada Jin kafir Nah Kemudian Karena MKC juga menyinggung-nyinggung Masalah jin Nah mereka juga akhirnya Menghubung-hubungkan Tapi juga menyinggung-nyinggung Menuduh Tuhan saya Ini ada jinnya Nah Saling lapor akhirnya Pak Padahal kalau kita lihat Di Youtube itu Waduh udah ratusan Channel yang semacam ini Bahkan saling Ejek Saling sindir Dan ini Kedepannya Ini bagaimana Nah Gimana dari sisi Hukumnya Kalau dulu saya kuliah Hukum itu pasti pusing Pak Baca pasal-pasal Jadi kita akan bahas Secara ringan-ringan saja Supaya Pemirsa ini juga Tidak Tidak terlalu pusing Jika dengan masalah Hukum-hukum ini Kita bahas Secara segerang Masyarakat juga Mengerti Begitu Silahkan Bapak Mungkin yang Bapak Mas Yenatan Nandar dulu ya Ini kelihatannya Pak Yenatan Belum siap menampilkan wajah Ini Munggu Mas Yenatan Saya masih Ini masih berantakan Misalnya nanti saya Perbaiki dulu Performen Ini ya Penampilannya Mohon maaf ya Pak Edy sebelumnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya saya aturkan Terima kasih Kepada Pak Edy Yang telah Memfasilitasi Kami Berdua Untuk membahas Sesuatu yang sekarang Lagi Booming Dan saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bang Faisal Terima kasih Ini adalah Senior saya Ini adalah Inspirasi saya Kenapa inspirasi Karena beliau ini Praktisi hukum Yang kemudian juga Mempunyai giroh Keislaman Sehingga Tak jarang Saya lihat Berinteraksi Juga Di dunia ini ya Berdialogan Masya Allah Berbicara tentang Apa yang terjadi Saat ini Terutama Mengenai Kasusnya Ustadz Yahya Waloni Bahkan Bahkan tadi Pak Edy Sempat Menyinggung Juga ya Mengenai Akan Dibidik Juga Ustadz Abdul Somad Nah Sangkaan Sangkaan Yang akan disangkakan Kepada mereka Terutama ini ya Kepada Ustadz Yahya Waloni Yaitu Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Sungto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE Kemudian juga 156A Ayat KUHV Pasal 28 Ayat 2 Saudara Yang berbunyi Setiap orang Dengan sengaja Dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan Untuk menimbulkan Rasa kebencian Atau permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat tertentu Berdasarkan Atas suku Agama Ras Dan Antargolongan Atau Sara Kemudian Pasal 45 Ayat 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE Setiap orang Yang dengan Sengaja Dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan Untuk menimbulkan Rasa kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas suku Agama Ras Antargolongan Atau Sara Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling lama 6 tahun Dan Atau Denda Paling banyak 1 miliar Rupiah Masya Allah Ini adalah Pasal ya Yang Disangkakan Kepada Ustadz Yahya Waloni Namun Ada Pras Jadi Menurut saya Pasal Undang Pasal 28 Ayat 2 Zungto Pasal 45 45a Ayat 2 Undang-Undang Aitia ini Adalah Pasal karet Bisa Ditarik Ulur Kenapa Demikian Sebetulnya Saya berpendapat Sebagai ahli hukum Sebagai praktisi Hukum Ustadz Yahya Waloni Tidak Bisa Dikenakan Dengan Pasal Ini Lah Kenapa Dari Perasa Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Nah Ini ya Entry point Yang harus Kita Breakdown Yang harus Kita Garisbawahi Dengan Sengaja Sekali lagi Saya bacakan Atau Saudara-saudari sekalian Bisa membuka ya Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITL Coba Perhatikan Perhatikan Diksi Perdiksinya Setiap Orang Dengan Sengaja Dengan Sengaja Nah Permasalahannya Ketika berbicara Tentang Kasus Ustadz Yahya Waloni Apakah Ustadz Yahya Waloni Ini Adalah Dengan Sengaja Beliau Melakukan Hal ini Yaitu Dengan Meng Upload Di channelnya Di youtube Atau Di mana Nah Faktanya Tidak Seperti itu Jadi Ada Pihak Lain Yang Bukan Dari Ustadz Yahya Waloni Yang Kemudian Menyebarkan Informasi Ini Jadi Tidak Bisa Dikenakan Pak Ustadz Edi Frayutno Ustadz Yahya Waloni Dengan Ayat Ini Dari Diksi Saja Sudah Jelas Ya Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Artinya Ada Unsur Kesengajaan Dari Yang Bersangkutan Masalahnya Ustadz Yahya Waloni Maupun Ustadz Abdul Somad Tidak Ada Unsur Kesengajaan Kenapa Yang Menyebabkan Informasi Tersebut Bukan Dari Diri Mereka Sendiri Artinya Pihak Eksternal Sebetulnya Ini Adalah Ketika Beliau-beliau Ini Bercerama Di Kalangan Internal Ya Jadi Untuk Konsumsi Internal Saja Di Antara Umat Islam Ketika Mereka Bercerama Berdialog Cuma Sayangnya Ada Yang Mempidiokan Kemudian Tanpa Ijin Meng-upload Inilah Yang Bermasalah Dan Ini Gak Bisa Dikenakan Gak Bisa Dikenakan Karena Gak Gak Ini Gak Ada Unsur Kesengajaan Dari Yang Bersangkutan Saya Rasa Kalau Kalau Kita Membaca Pasal 156A KUHV Pun Demikian Ada Diksi Dengan Sengaja Dan Tidak Ada Unsur Kesengajaan Dari Ustadiyah Yawaloni Maupun UAS Dan Sebagainya Saya Rasa Itu Tanggapan Ya Atau Ofini Dari Saya Sebagai Praksesuh Hukum Sebagai Ahli Hukum Dalam Menanggapi Apa Yang Terjadi Saat Ini Kepada Ustadiyah Yawaloni Yang Sekarang Sedang Ini Mengelakkan Penyidikan Dan Insya Allah Kita Akan Menampingi Beliau Apabila Memang Diperlukan Terima Kasih Demikian Itu saja Pak Ustadiyah Di tanggapan Saya Lebih Lengkap Lebih Jelasnya Senior Saya Bang Faisal Akan Menjelaskan Lanjut Terkait Hal Ini Terima Kasih Terima Kasih Mas Nandar Jadi Sedikit Informasi Bapak Faisal Yusuf Nasudian Ini Adalah Seorang Pengacara Jadi Mungkin Pemirsa Sekalian Yang Ingin Membutuhkan Bantuan Beliau Bisa Segera Diubungi Beliau Linknya Saya Taruh Di bawah Ya Jadi Di sana Ada profil Lengkap Bapak Faisal Yusuf Nasudion Beliau Ini Mengenangani Berbagai bidang Baik itu Hukum Bidana Hukum Tata Usaha Negara Masalah Sengketa Sengketa Baik itu Sengketa Pilkada Dan Sebagainya Juga Mereka Saudara 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 Yang Perlu Kita Bantu Apalagi Dalam Soal Hukum Karena Di Indonesia Kalau ada Orang Bermasalah Itu Haknya Haknya Yang Berperkara Itu Mendapatkan Bantuan Hukum Kalau Yang Bersangkutan Tidak Mampu Bisa Dibantu Oleh Negara Bahkan Ini Kalau Menyangkut Masalah Teman Teman Muslim Apalagi Beliau Seorang Mantan Tim Pengacara Muslim Siap Bapak Yahya Waloni Sudah Saya Hubungi Dan Ternyata Beliau Juga Mengatakan Insyaallah Beliau Juga Masih Ada Pengacara Yang Siap Mendampingi Dan Sudah Saya Tawarkan Pada Yahya Waloni Kalau Membutuhkan Pengacara Selagi Saya Juga Mengajukan Bapak Faisal Sudah Siap Beliau Untuk Mendampingi Bapak Ustadz Yahya Waloni Demikian Pak Faisal Silahkan Dilanjut Tadi Pak Mas Nander Sudah Mengatakan Bahwa Kasusnya Ini Beda Kalau Di NKC Dia Sengaja Membuat Channel Untuk Menjelek Menjelekan Sedangkan Kasusnya Di Ustadz Yahya Waloni Atau Di Ustadz Saat Beliau Ceramah Kemudian Di Tengah Ceramah Di Intern Muslim Ini Ceramahnya Di Intern Kita Di Musjid Atau Di Undang Kemudian Ada Seorang Peserta Yang Merekam Kemudian Mengupload Dan Akhirnya Menjadi Rame Padahal Itu Konsumsi Intern Itu Harusnya Konsumsi Intern Tetapi Sekarang Ini Sangat Khususah Bahkan Orang Sholat Jumat Pun Potip Sekarang Ada Yang Muvideokan Dimasukkan Youtube Jadi Akhirnya Konsumsi Yang Harusnya Intern Tertutup Itu Akhirnya Tersebar Kemana-mana Nah Ini Yang Salah Siapa Sebetulnya Yang Waktu Yang Pengkodahnya Ini Penceramanya Itu Beliau Tidak Menginginkan Ini Di Luar Karena Ini Khusus Hanya Kita Intern Kalau Intern Kan Enggak Masalah Kita Injil Itu Palsu Dan Sebagainya Intern Meskipun Di Gereja Juga Sama Mereka Intern Mengasani Kita Juga Tidak Masalah Tetapi Bedanya MKC Itu Khusus Jadi Dia Membuat Channel Bahkan Mengundang Teman-temannya Dia Menghina Menyadur Al-Quran Dan Dengan Afsir-tafsir Yang Sangat Ngawur Bisa Kita Lihat Bersama-sama Di Channel Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Nandar Dan Juga Para Pemirsa Di Channelnya P.E.D. Saya Lebih Menarik Sebenarnya Kita Membandingkan Kasusnya Ustaz Yahya Dengan Si Kosman Kosman Bin Sunet Karena Ini Jelas Akan Kita Dapat Memberikan Perbandingan Karena Yang Dikatakan Oleh Pak Nandar Tadi Di Pasal 28 Ayat 2 Dan Di Pasal 45 45 Ayat 2 Itu Jelas Sekali Disana Berbunyi Setiap Orang Dengan Sengaja Tanpa Hak Nah Pertanyaannya Yang Disampaikan Oleh Ustaz Yahya Itu Saat Beliau Mengisi Ceramah Tablih Akbar Yang Jelas Jelas Itu Bagi Kalangan Internal Umat Islam Sendiri Beliau Tidak Punya Media Sosial Karena Contoh Pengerapan Pasal Di Atas Itu Apabila Seorang Menulis Dalam Jaringan Sosialnya Mengajak Melakukan Provokasi Terhadap Suatu Suku Agama Tertentu Bermaksud Untuk Menghasut Atau Melakukan Tindakan Anarki Menurut Hemat Saya Pasal Itu Bisa Disangkakan Nah Tetapi Disini Ustaz Yahya Waloni Menyampaikan Itu Di Depan Internal Kaum Muslimi Yang Dimana Memang Di Dalam Internal Umat Islam Di Dalam Agama Islam Tidak Ada Kitab Suci Yang Betul Betul Suci Selain Al-Quran Itu Sudah Jelas Jadi Tidak Mungkin Orang Ceraman Mengatakan Semua Kitab Suci Sama 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 Dari Tuhan Tidak Mungkin Seperti Itu Permasalahannya Kalau Ada Orang Yang Upload Orang Yang Upload Itulah Yang Harus Dikejar Karena Dia Upload Apakah Sudah Izin Belum Dengan Ustadz Yahya Apakah Izin Tidak Dengan Ustadz Adul Sama Kan Seperti Itu Nah Yang Disampaikan Ustadz Yahya Waloni Itu Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Perspektif Agama Islam Itu Betul Tidak Kitab Suci Yang Lebih Sempurna Selain Daripada Al-Quran Semuanya Tidak Sempurna Hanya Al-Quran Yang Autentik Kan Seperti Itu Nah Di Dalam Pasal 15A 6A Ini Saya Baca Yang Disangkakan Ini Melalui Media Termasuk Media CNN Tribun Dan Lain Sebagainya Yang Disangkakan Itu Pasal 28 Ayat 2 Pasal 45A Ayat 2 Dan 15A Tentang Penistaan Agama 15A 6A Tentang Penistaan Agama Ini Sebenarnya Muncul Tanda Tanya Di Pasal Tersebut Karena Di Pasal 15A 6A Tidak Memberikan Penjelasan Kriteria Untuk Dapat Dikualifikasi Suatu Perbuatan Sebagai Penodaan Agama Orang Mengatakan Seperti Ini Kelompok A Mengatakan Penodaan Agama Sementara Kelompok B Mengatakan Tidak Itu Di Pasal 15A Khususnya Dalam Kasus Ustadz Yahya Dia Menyampaikan Di Lingkungan Islam Beda Dengan Ahok Ahok Kemarin Dia Bukanlah Kapasitasnya Sebagai Ulama Bukan Kapasitasnya Sebagai Umat Islam Tetapi Dia Mengkoreksi Tentang Kitab Suci Al-Quran Itu Jelas Offside Perbedaannya Ustadz Yahya Apa Yang Disampaikan Beliau Beliau Sebagai Mantan Pendeta Beliau Juga Mengerti Tentang Kitab Dia Terdahulu Dan Dia Sampaikan Di Kalangan Umat Islam Dan Ini Seharusnya Menjadi Bahan Diskusi Bagi Kita Bersama Menjadi Bahan Diskusi Apa Yang Disampaikan Ustadz Yahya Waluni Memang Di dalam Ajaran Agama Islam Telah Saya Katakan Tadi Bahwasannya Tidak Ada Kitab Suci Yang Sempurna Kecuali Al-Quran Itu Keyakinan Umat Islam Menurut Pasal 29 UD 1945 Itu Jelas Dikatakan Bahwasannya Setiap Orang Boleh Di dalam Pasal 29 UD 45 Itu Untuk Menjalankan Keyakinannya Itu Keyakinan Kami Umat Islam Al-Quran Adalah Kitab Suci Jadi Saya Rasa Tidak Tepat Apabila Ini Disangkakan Kepada Ustadz Yahya Waluni Menurut Saya Seperti Itu Kena Beda Kasusnya Dengan Kasusnya Ahok Ahok Kemarin Dia Ujuk-ujuk Ceramah Kepada Orang Pada Saat Mau Kampanye Pilkada Dia Menyampaikan Yang Seperti Ini Menurut Dia Yang Dia Bukan Ahlinya Itu Jelas Offside Tapi Kalau Ustadz Yahya Menyampaikan Sekali Lagi Hanya Untuk Kalangan Umat Islam Dan Dia Tidak Meng-upload Ceramah-ceramah Beliau Di Youtube Ataupun Media Sosial Nah Saya Seharusnya Juga Merasa Prihatin Juga Zaman Sekarang Ini Apabila Kita Melihat Media Sosial Banyak Sekali Sekarang Ini Memang Yang Dialog 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 Antara Agama Ini Tidak Merekatkan Hubungan Di antara Kedua Agama Seharusnya Dialog Dialog Antara Agama Ini Bisa Merekatkan Hubungan Di antara Kedua Agama Ini Kristen Maupun Islam Yang Kita Cari Dialog Itu Pembelajaran Yang Kita Cari Pengetahuan Tentang Agama Islam Tetapi Kalau Saya Lihat Di Dalam Kasusnya MKC Ini Jelas Sekali Ada Niat Dia Untuk Melakukan Penistaan Agama Pertama Dari Nama Dia Sendiri Nama Dia Kosman Tapi Dia Buat Di channel Youtube Muhammad KC Jelas Kalau Menurut Saya Ini Penghinaan Mengolok Nama Baginda Rasulullah Dia Membuat Statement Yang Memiliki Rasa Permusuhan Seharusnya Dia Paham Kalau Dia Dialog Antara Agama Buat Aja Namanya Edi Pragit No Jelas Ya kan Macamnya Si Siapa lagi Yang lainnya Yang teman-teman Yang Kristen Buat Aja Seperti Nama-nama Yang Yang betul-betul Nama Dia Di dalam Youtube Dia pun Nama Di channel Youtube Dia pun Muhammad Kece Itu Maksudnya Apa Itu Jelas Sekali Menghina Nama Rasulullah Kalau Menurut Saya Seperti Itu Karena Nama Dia Itu Kosman Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikannya Apa Yang Disampaikannya Di Youtube Dia Yang Minta-minta Sumbangan Itu Nomor Kening Dan Sebagainya Itu Kan Jelas Nama Dia Kan Kalau Muhammad Kece Ini Kan Jelas Mengolok Nama Rasulullah Ya Menurut saya Seperti Youtube Baik Terima Kasih Faisal Masyutian Jadi Memang Betul Apa Yang Disampaikan Bapak Faisal Tadi Jadi Untuk Masalah Media Saya Juga Menyerukan Pada Teman-teman Semua Baik Apologet Muslim Maupun Apologet Kristen Kita Wajib Berhati-hati Apalagi Kita Bermedia Bermedia Itu Bukan Bebas Sebebas Bebasnya Tetapi Bebas Yang Bertanggung Jawab Boleh Dialog Boleh Kita Dengan Kristen Sering Dialog Bahkan Saya Di Bayasan Abdullah Wasian Foundation Sering Kali Mengadakan Dialog Darat Di Universitas Mamadiyah Malang Di Universitas Mamadiyah Sudjuharjo Kurabaya Gersik Bahkan Di Jakarta Dan Itu Langsung Kita Berhati-hati Dengan Pendeta Kita Dialog Dan Dialognya Itu Akademis Itu Tidak Apa-apa Dan Lingkupnya Juga Di Kampus Jadi Sebagai Kajian Ilmiah Tadi Bapak Faisal Sudah Mengutarakan Bahwa Itu Sebagai Kajian Apalagi Seperti Bapak Yahya Walau Ini Teramanya Untuk Intern Sebetulnya Tetapi Karena Ada yang Mengupload Nanti tugas Kepolisian Yang Nanti Mengusut Tetapi Sebetulnya Salahnya Siapa Karena Waktu itu Bapak Yahya Bukan untuk Konsumsi Publik Tetapi Karena Sudah Dimuat Dimana Mana Akhirnya Menjadi Konsumsi Publik Bagaimana Mas Nandar Ini Mas Nandar Siap Bagaimana Silahkan Jadi Salah Satu Asas Fundamental Di dalam Hukum Pidana Itu Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Kita Tidak Bisa Dipidana Kecuali Ada Dalil Ada Dasar Sebagaimana Di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP Suatu Perbuatan Tidak Dapat Dipidana Kecuali Berdasarkan Kekuatan Ketentuan Undang-Undang Pidana Yang telah Ada Artinya Apa Artinya Betul Bahwa Ustadz Yahya Waloni Kalau Kita Bandingkan Dengan Kasman Namanya Kasman Bukan Muhammad Kasman Bin Suned Ini Kasus Yang Berbeda Kalau KC Atau Kasman Ini Memang Ada Unsur Kesengajaan Salah Salah Satu Unsur Kesengajaan Yang Kita Dapat Identifikasi Adalah Dia Membuat Channel Youtube Sendiri Dia Bermonologi Sendiri Dia Cuap-cuap Sendiri Dia Melakukan Hujatan Melakukan Penyelewengan Melakukan Pemelintiran Segala Sesuatu Tentang Islam Dengan Kesengajaan Nah Sedangkan Ustadz Yahya Waloni Tadi sudah ditanggapi oleh Bang Paisal juga Memang konteksnya berbeda Ketika Ustadz Yahya Waloni Bercerama Berpidato Menyampaikan Tau sia Di kalangan Internal Muslim Yang Bukan Konsumsi Publik Kemudian Ada Orang Lain Pihak Eksternal Yang Tanpa Ijin Yang Bersangkutan Tanpa Ijin Ustadz Yahya Waloni Kemudian Meng-upload Ceramah Tersebut Dalam Bentuk Video itu Ke Ruang Publik Di Youtube Di mana Inilah Yang Bermasalah Begitu Jadi Kalau Kita Melihat Undang-Undang ITE Maupun Pasal 156A KUHP Tidak Bisa Disangkakan Kepada Ustadz Yahya Waloni Dan Saya Berharap Mudah-mudahan Dengan Ini Ustadz Yahya Waloni Harusnya Segera Dibebaskan Dan Kita Ikuti Proses Hukum Yang Berlaku Dan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Beliau Sudah 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 Ada Pendampingan Dari Pengacara Kita Dukung Kita Doakan Mudah-mudahan Prosesnya Lancar Begitu Pak Edi Terima Kasih Untuk Masalah Undang-Undang Ini Jadi Untuk Bermedia Ini Kita Memang Ada Rambu-rambunya Ada Rambu KUHP Ada Rambu Undang-Undang IT Dan Konon Undang-Undang IT Itu Adalah Undang-Undang Karet Karena Undang-Undang Undang-Undang Ini Bisa Ditarik Kemana-mana Sebabnya Kapan Ada Rencana Undang-Undang IT Terutama Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 36 Dan Pasal 45 Itu Akan Ada Previsi Karena Disana Itu Banyak Sekali Akan Membuat Seseorang Dilaporkan Karena Undang-Undang Ini Bersifat Lentur Seperti Karet Jadi Hina-Hina Bapak Faisal Nasution Nah Bisa Pak Faisal Ini Langsung Melaporkan Saya Itu Masih Direvisi ya Pak Faisal Mungkin Ada Kelanjutannya Ini adalah Undang-Undang Karet Jadi kita Wajib Berhati-hati Bermedia Karena Anda Bisa Tercerat Dengan Pasal-pasal Ini Tidak Menyenangkan Rasa Membuat Permusuhan Kemudian Rasa Mengelolok Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Sara Itu Tertuang Di dalam Pasal 28 Undang-Undang IT Bunyinya Semacam Itu Jadi Untuk Yang Masalah Ristolog Ristolog Islam Atau Masalah Apologi Itu Wajib Berhati-hati Karena Semua Orang Bisa Dianggap Membuat Dia Tidak Senang Membuat Ketersinggungan Antaragama Ketersinggungan Ras Dan Sebagainya Jadi Ini Adalah Batas Abu-abu Yang Sangat Tipis Membedakan Mana Menista Mana Itu Mengolok Dan Itu Sangat Tipis Sekali Dan Makanya Saya Katakan Undang-undang Ini Bisa Dimanfaatkan Sebagai Undang-undang Karet Jadi Semua Orang Bisa Dilaporkan Karena Undang-undang IT Ini Nah Saya Katakan Tadi Di depan Bahwa Pemerintah Memang Tergagap-gagap Untuk Menghadapi Kecepatan Kecepatan Apa itu Pergantian Dari Teknologi Manual Dari Teknologi Yang Dulu Kita Baca Berita Lewat Koren Kemudian Digantikan Dengan Digitalisasi Semua Orang Bisa Bermedia Semua Orang Bisa Menjadi Wartawan Semua Orang Bisa Pemerintah Akhirnya Membuat Rambu-rambu Jadi Saya Juga Menyerupkan Pada Saudara-saudara Para Kristolog Terutama Yang Sering Sekali Bersinggungan Dengan Kristen Jadi Kita Ini Tidak Mungkin Tidak Berbicara Dengan Kristen Kemudian Wah Ini Bisa Bisa Batasnya Tipis Sekali Bisa Saling Lapor Nantinya Jadi Kita Wajib Berhati-hati Batasan Batasan Semacam Apakah Yang Bisa Mengamankan Kita Gimana Pak Faisal Jadi Kalau menurut Saya Sebenarnya Dialog-dialog Ini Sebenarnya Bagus Ilmu Perbandingan Agama Ini Bagus Seharusnya Dialog-dialog Ini Juga Dapat Merekatkan Hubungan Antara Kedua Agama Ini Tetapi Faktanya Terjadi Di lapangan Kan Tidak Seperti Isu Nah Terkesan Mohon Maaf Mereka Mereka Itu Sedang Mencari Viewer Apa Namanya Jadi Supaya Judulnya Itu Bombastis Sehingga Mereka Menonton Banyak Sebenarnya Itu Sebenarnya Tidak Baik Kalau Dialog Kita Dalam Agama Kita Pun Di Al-Quran Dikatakan Bahwasannya Tidak Boleh Kita Mengolok-ngolok Sesembahan Mereka Nanti Mereka Akan Mengolok-ngolok Aku Kata Allah Di Al-Quran Dalam Artian Kalau Kita Berdialog Dengan Perbandingan Agama Kita Dialog Dengan Santun Dengan Baik Dengan Pejaksana Karena Bagi Saya Ini Agama Ini Ialah Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Masa Terdahulu Masa Sekarang Dan Masa Akan Datang Jadi Sebenarnya Menarik Sekali Sebenarnya Ilmu Perbandingan Agama Ini Nah Kembali Lagi Kepada Yang Dibahas Oleh Pak Nandar Masalah Si KC Tadi Saya Di Dalam Melilai Video-videonya KC Ini Mens Niat Jahat Dia Itu Ada Memang Seperti Yang Dikatakan Oleh Mas Nandar Tadi Nama Jadid Tukasman Diganti Muhammad KC Kan Itu Kan Ada Untuk Unsur Penghinaan Sebenarnya Itu Yang Tidak Baik Kita Orang Kristologi 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 Kristen Yang Mempelajari Ilmu Perbandingan Agama Kehendaknya Setapetnya Mungkin Kita Berjalan Dengan Santun Jangan Kita Mengolok Sesembahan Mereka Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Perlu Kita Debatkan Dialogkan Dialogkan Dalam Membangun Tali Uhwah Antara Sesama Umat Manusia Saya rasa Seperti Itu Pak Jadi Jangan Ada Saling Menyakiti Saling Menghina Saling Menistakan Agama Agama Apapun Termasuk Agama Kita Dan Agama Yang Lain Karena Kita Jelas Di Dalam Agama Islam Di Al-Quran Kita Tidak Boleh Menghina Betul sekali Apa yang Dikatakan Oleh Pak Faisal Nasution Batasan Batasan Dialog Itu Sebetulnya Di Al-Quran Sudah Ada Rambu-rambunya Bahkan Nabi Muhammad Sendiri Itu Memberikan Contoh Yang Sangat Baik Sekali Dalam Berdialog Karena Nabi Muhammad Mengawali Dialog Ini Karena Waktu Nabi Muhammad Tinggal Di Madinah Nabi Muhammad Itu Pertama-tama Bergaul Dengan Orang Yahudi Dan Juga Bergaul Dengan Orang Nasirani Sengketan Ketersinggungan Pasti Ada Dan Nabi Muhammad Sudah Memberikan Contoh Waktu Nabi Muhammad Dialog Dengan Utusan Najran Nabi Muhammad Sendirian Didatangi Puluhan Orang Yang Ahli Kitab Dan Nabi Muhammad Akhirnya Memberikan Suatu Pencerahan Dan Dialog Berjalan Dengan Baik Gimana Mas Nandar Ada Tanggapan Ya Ya Terlupa Edi Ya Ya betul Saya tanggapi Selain Sebagai Praktisi Hukum Saya juga kan Saya akui Saya juga sebagai Youtuber Kemudian Sebagai Kristolog Muslim Memang Di dalam Perjalanannya Ada sesuatu Yang Di alam Bawah Sadar Kita Yang kadang Mengenyampingkan Kadang Kita Lepas kontrol Akhirnya Ada sesuatu Yang Tidak Semestinya Kita Sampaikan Ada sesuatu Yang tidak Semestinya Kita Ucapkan Makanya Ini adalah Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Saling Menginprofeksi Diri Kita Masing-masing Untuk Memperbaiki Kedepannya Bagaimana Agar Hubungan Antarumat Beragama Ini Harmonis Tidak Terjadi Disintegrasi Sosial Dan Kedua Belah Pihak Karena Bukan Hanya Dari Kristolog Muslim Ada Juga Dari Kristolog Kristian Yang melakukan Hal yang Sama Bahkan Bisa Kita Lihat Itulah Pemicunya Jujur Ya Pak Edy Saya Katakan Bahwa Kami Para Kristolog Muslim Terjun Ke Dunia Per-YouTube Itu Diawali Dengan Dulu Saya Tidak Kenal Itu Youtube Itu Apa Dulu Berdebat Berdiskusi Itu Hanya Di Whatsapp Pada Saat Itu Kemudian Ada Link-Link Dari Pihak Sebelah Yang Dikirimkan Yang Kemudian Sangat Masif Sekali Menghina Islam Disitulah Akhirnya Kami Mengkantar Jadi Pada Mulanya Itu Adalah Difen Kami Hanya Untuk Mengkantar Hanya Untuk Kemudian Menjawab Subhatan Subhatan Atau Fitahan Fitahan Dari Teman-teman Kristian Yang Banyak Channel-channelnya Yang Tersebar Di Dunia Per-Youtubean Ini Menurut saya Itu saja Mengenai Ini ya Pak Edi Mengenai Dunia Diskusi Lintas Lintas Agama Ini Harus Saling Mengintroveksi Dan Mengevaluasi Harus Saling Memperbaiki Begitu Karena Kalau Misalnya Saling Lapor-melapor Dari Kedua belah Pihak pun Tentu Sudah Mengantongi Data-data Fakta-fakta Yang terjadi Di lapangan Gitu Pak Edi Iya Baik-baik Jadi Jangan Sampai Ini Saling Lapor Cukuplah Berhenti Dua tokoh Ini Yang Di bawah Nanti Kalau Saling Lapor Polisi Akan Sangat Kebanjiran Apa itu Laporan Dan Pasti Ini Sangat Membuat Polisi Membuat Tambahan Pekerjaan Yang Sangat Panjang Di dalam Agama Islam Batasan Batasan Tadi Sudah Saya Katakan Ada Kemudian Bahkan Di dalam Al-Quran Juga Membuat Ada Ayatnya Boleh Berdebat Boleh Di dalam Al-Quran Membolehkan Orang Berdebat Bayangkan Bahkan Nabi Muhammad Sudah Memberikan Contoh Dialog Yang Baik Waktu Berhadapan Dengan Kau Menajaran Apakah Waktu Itu Kau Menajaran Tunduk Menurut Dengan Nabi Tidak Sampai Sampai Berhari-hari Mereka Dialog Di Puncaknya Itu Mereka Tetap Tidak Percaya Akhirnya Turun Ayat Yaitu Masalah Mubah Halah Akhirnya Gimana Kalau Kamu Tetap Tidak Percaya Yaudah Kita Permubah Anak Anakku Kemudian Istriku Silahkan Kita Bawa Masing-masing Istrimu Juga Dibawa Anakmu Dibawa Kita Bersumpah Siapa Di Antara Kita Yang Benar Ternyata Orang-orang Nabi Tidak Berani Karena Mereka Dalam Hatinya Itu Tidak Menemukan Kesalahan Apapun Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Muhammad Sebetulnya Apa yang Semua Dikatakan Nabi Itu Adalah Benar Dan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Dibantah Oleh Mereka Sehingga Mereka Tidak Berani Mengangkat Sumpah Bersama-sama Melakukan Berubah Di dalam Al-Quran Kita Berdebat Diperbolehkan Boleh Ayatnya Dimana Banyak Ada Di Ankabut Ada Di Ankabut Ayat 46 Disana Disebutkan Dan Janganlah Kamu Berdebat Dengan Ahli Kitab Ahli Kitab Ini Siapa Ahli Kitab Di dalam Al-Quran Pasti Disebut Adalah Orang-orang Nasrani Dan Orang-orang Yahudi Disana Dengan Jelas Dikatakan Jangan Kamu Berdebat Dengan Ahli Kitab Apakah Titik Disitu Tidak Masih Koma Selanjutnya Adalah Melainkan Dengan Cara Yang Baik Al-Quran Memperbolehkan Kita Dialog Berdebat Janganlah Kamu Berdebat Kalau Kamu Hanya Untuk Menghujat Nah Itulah Intinya Tetapi Kalau Kamu Berdebat Ingin Menyampaikan Siar Islam Ya Tidak Apa-apa Orang Menyampaikan Siar Islam Itu Pasti Ada Bantahan Apalagi Dari Orang-orang Yang Lebih Dulu Mempunyai Kitab Suci Waktu Itu Adalah Kaum Yahudi Dan Nasrani Merasa Dirinya Orang Pertama Yang Memiliki Kitab Suci Itu Sebelum Islam Ada Sebelum Al-Quran Ada Mereka Sudah Membaca Kisah Kisah Nabi Adam Kisah Nabi Sulaiman Kemudian Tiba-tiba Islam Hadir Al-Quran Hadir Kok Tiba-tiba Kalian Membicarakan Nabiku Nah Gitu Intinya Jadi Di Al-Quran Mereka Disebut Dengan Orang-orang Yang Terhormat Ahli-ahli Kitab Bayangkan Dalam Al-Quran Pun Masih Menghormati Mereka Al-Quran Masih Menghormati Mereka Dikatakan Beli Mereka Mereka Ini Adalah Ahli-ahli Kitab Jadi Kita Dalam Berdialog Pun Harus Meneladani Kisah Al-Quran Ini Dan Juga Keladan Dari Rasul Kita Berdialog Yang Baik Sebetulnya Kita Meneruskan Risalahnya Nabi Kita Berdialog Dialog Itu Sampai Jamannya Nabi Sampai Hari Kiamat Tidak Mungkin Habis Karena Masing-masing Mempunyai Misi Yang Tidak Punya Misi Orang Yahudi Orang Yahudi Tidak Mau Menyebarkan Agamanya Di Luar Darah Yahudi Tetapi Orang Kristen Dan Orang Islam Itu Masing-masing Punya Misi Akhirnya Bersinggungan Bersinggungan Ini Sampai Hari Kiamat Tidak Mungkin Bisa Selesai Tetapi Kita Sebagai Umat Muslim Sudah Dikasih Rambu-rambu Di Dalam Al-Quran Berdebatlah Boleh Berdebatlah Tetapi Dengan Cara Yang Baik Tidak Boleh Mengoloh Ayatnya Adalah Tidak Ada Jangan Kalian Mengoloh Sesembahan Orang Lain Melampaui Batas Karena Mereka Akan Menghujat Allah Nah Ini Terbukti Saudara Saudaraku Karena Mereka Merasa Sakit Hati Nabi Tuhannya Di Hujat Hujat Akhirnya Mereka Menghujat Allah Dengan Berlebihan Kalau Kita Merasa Ini Kita Sebetulnya Melanggar Rambu-rambu Al-Quran Kita Rem Jangan Sampai Menghujat Nanti Mereka Menghujat Melebih Batas Demikian Mungkin Pak Faisal Ada yang Ditambahkan Lagi Silahkan Itulah Indahnya Al-Quran Al-Quran Telah Memberikan Rambu-rambu Bagi kita Tentang Tata Cara Kita Berdakwah Tentang Bagaimana Kita Memberikan Dakwah Kepada Orang Orang Jelas Di Al-Quran Ada Jangan Kita Mengkolok-kolok Tetapi Yang Dikatakan Oleh Pak Nandar Tadi Juga Saya Juga Bisa Dipahami Bahwasannya Ada Satu Channel Youtube Dari Pihak Kristen Yang Sengaja Memang Membombardir Dan Juga Memanggil-manggil Katanya-katanya Itu Murtadin Murtadin Saya Tidak Paham Yang Sengaja Mengolok-olok Tentang Syariat Islam Banyak Sekali Wajar-wajar Saja Pihak-pihak Kristologi Sepertinya Pak Nandar Dan Kawan-kawan Juga Bereaksi Itu Sah-sahda Saja Dan Wajar-wajar Saja Tetapi Saya Bila Kepada Kawan-kawan Kita Yang Kristologi Ini Kalau Kita Ingin Menyampaikan Bantahan Bantahan Saya Juga Ada Beberapa Yang Saya Sampaikan Bantahan Bantahan Tetapi Kita Sampaikan Dengan Santun Kita Lihat Perbedaan Kita Dengan Mereka Kita Jelas Di Al-Quran Ada Tata Caranya Berdakwah Ikuti Panduan Panduan Yang Sudah Finish Semua Hukum Di Al-Quran Itu Ada Hukum Pidana Hukum Waris Hukum Tentang Kita Berdakwah Hukum Ekonomi Semuanya Lengkap Jadi Biarkan Mereka Menyerang Kita Balas Dengan Cara-cara Yang Ada Dalam Al-Quran Yang Telah Diajarkan Dalam Al-Quran Jadi Saya Rasa Kalau Kita Pegang Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Al-Quran Insya Allah Kita Tidak Akan Pernah Lari Daripada Rel Yang Telah Diketapkan Oleh Allah Subhanallah Bagaimana Mas Nandar Ada Tambahan Betul Betul Saya Tanggapi Kalau Di Dalam Islam Memang Sudah Ada Rel Sudah Ada Regulasi Regulasi Mengenai Bagaimana Tata Cara Berdakwah Bagaimana Tata Cara Menyampaikan Tidak Ada Satupun Ayat Dalam Al-Quran Maupun Nas Di Dalam Hadis Rasulullah Is. Untuk Menyampaikan Islam Dengan Ketidakbenaran Tetapi Al-Quran Menyatakan Di Dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 125 Serulah Manusia Kejalan Tuhanmu Dengan Penuh Hikmah Penuh Kebijaksanaan Wal-Ma'udotililhasanah Dengan Pengajaran Yang Terbaik Dengan Pengajaran Yang Paling Baik Wajadilhum Bilatihya Ahsan Dan Berdiskusilah Berdialoglah Berdebatlah Dengan Cara Yang Paling Baik Makanya Islam ini Sungguh Indah Semua Lini Hidup Dan Kehidupan Itu Tersentuh Oleh Al-Quran Itu Tersentuh Oleh Islam Bagaimana Tidak Ketika Kita Menyeru Manusia Kepada Islam Harus Dengan Kebijaksanaan Bukan Dengan Paksaan La Ikroha Fidin Tidak Ada Paksaan Di Dalam Agama Islam Akan Tetapi Kota Bayyan Arus Dumin Legai Nah Itulah Koridor Itulah Aturan Itulah Jalan Hidup Itulah Sesuatu Yang telah Ditetapkan Oleh Allah Bagaimana Cara Dan bagaimana Metode Di dalam Menyampaikan Kebenaran Untuk Menyeru Saja Dengan Kebijaksanaan Untuk Mengajar Saja Dengan Kebaikan Dan Berdebat Pun Nah Ini Bahkan Berdebat Pun Dengan Cara Yang Paling Baik Saya Mau Bertanya Agama Mana Kitab Suci Apa Yang Yang Kemudian Mengajarkan Prinsip Prinsip Kebaikan Semacam Ini Setahu Saya Hanya Al-Quran Yang Kemudian Menyampaikan Tentang Prinsip Kebaikan Ini Di dalam Menyampaikan Ajarannya Begitu Pak Edi Sangat Jelas Terima Baik Terima 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 Dengan Si Kasman Ini Atau Si KC Ini Memang Saya Sudah Melihat Mencoba Mencari Siapa Ini Manusia Kan Gitu Karena Begitu Tajamnya Memang Mulut Dan Lidahnya Itu Menghina Hina Agama Islam Begitu Tajamnya Dan Seharusnya Saya Dapat Informasi Dia Ini Kabarnya Mantan Jurnalis Juga Mantan Wartawan Juga Di Banjar Saya Pun Tidak Tau Seharusnya Kalau Dia Mantan Wartawan Pak Edi Juga Mantan Wartawan Itu Diaturkan Wartawan Itu Ada Kode Etik Menyampaikan Kode Etik Jurnalistik Menyampaikan Itu Dengan Cara Cara Yang Baik Cara Cara Yang Benar Katanya Dia Menyampaikan Kebenaran Kalau Menurut saya Kebenaran Itu Harus Disampaikan Dengan Cara Cara Yang Benar Kan Seperti Itu Bukan Bukan Dia Menghina Kitab Suci Umat Islam Seperti Itu Karena Yang Kedua Juga Ini Saya Lihat Ini Dia Orang Pangandaran Dan Juga Telah Menimbulkan Banyak Masalah Juga Di Pangandaran Ini Dia Juga Mengajarkan Aliran Aliran Yang Menyimpang Dari Agama Islam Dan Kabarnya Juga Katanya Dia Pernah Menyudukan Juga Mendapat Wahyu Di Gua Jepang Saya Pun Tidak Tahu Tapi Itu Perlu Juga Di Crosscheck Katanya Si MKC Ini Mengajarkan Ajaran Sesat Dan Dia Menerima Wahyu Katanya Di Gua Jepang Dan Setelah Itu Dia Diusir Dari Kampungnya Dan Dia Jual Kabucino Itu Di Cikarang Dia Berjualan Kabucino Itu Di Cikarang Saya Tidak Paham Tetapi Kita Coba Telusuri Kenapa Saya Coba Telusuri Apa Yang Membuat Dia Begitu Benci Kepada Umat Islam Ini Tok Juga Dia Itu Hidup Di Tengah Umat Islam Apa Yang Membuat Dia Benci Sekali Kepada Agama Islam Ini Saya Tidak Tahu Sekali Jadi Makanya Ini Orang Dari Dulunya Bermasalah Pak Edi Orang Ini Bermasalah Dari Dulunya Makanya Sangat Disayangkan Sekalilah Dia Menghina Jelas Ini Jelas Sekali Menghina Dan Menistakan Agama Islam Jelas Sekali Ini Menistakan Agama Islam Dari Channel Youtube Nama Channel Youtube Kita Jelas Melihat Dia Mengolok Nama Baginda Rasulullah Pak Edi Karena Nama Dia Kasman Sesuai Dengan Yang Dia Minta Nomor Rekening Minta Sumbangan Itu Dia Tampilkan Nomor Rekening Dan lain Sebagainya Mungkin Di antara Pemirsa Ada yang Mau bergabung Kita izinkan Pak Nasutian Dan Mas Nandar Mungkin Nanti Kita Akan Masar Jadi Untuk Kawan-kawan Yang Lagi Memang Link Link Krimiarnya Sudah Saya Saya Dicet Silahkan Anda Kalau Mau Masuk Silahkan Nanti Kita Akan Memberi Beberapa Orang Kesempatan Untuk Tampil Bersama-sama Dengan Kita Mungkin Ada yang Mau Dikatakan Atau Mau Dipertanyakan Pada Dua Praktisi Hukum Mumpung Kita Masih Berkumpul Dengan Dua Praktisi Hukum Yang Sangat Hebat Ada Bapak Faisal Disut Masution Beliau Ini adalah Pengacara Yang Sangat Tersohor Mempunyai Sebuah Lembaga Advokat Yang Sangat Kuat Di Jakarta Dan Bandung Dan Mas Nandar Ini Yang Saat Ini Lagi Merintis Di Apa Itu Di Pengacaraan Juga Jadi Linknya Sudah Saya Share Di Chat Silahkan Kalau Ada yang Mau Masuk Jadi Ini Sangat Menarik Sekali Karena Apa Karena Membahas Dua Orang Ini Adalah Kapan Hari Ini Ada Informasi Baru Jadi Ada Seorang Ustad Itu Malah Membela MKC Kemarin Itu Namanya Ustad Miftah Tapi Bukan Bukan Gus Miftah Yang Dari Sumatera Utara Yang Diundang Oleh Dan Manubulu Dan Ustad Ini Ustad Beneran Dan Dalam Dalam Sambutannya Dia Membela MKC Itu Dia Katakan Banyak Sekali Disana Ada Itu Yang Mau Ingin Lihat Beritanya Juga Berita Berita Teman-teman Juga Sudah Dimuat Ada Ustad Ini Membela Begitu Menyamakan Ini Menyamakan Kaburnya MKC Kesawah-sawah Itu Dengan Disamakan Dengan Hijrah Nabi Jadi Ada Ustad Menyamakan EC Kabur Ini Disamakan Dengan Hijrah Nabi Dia Mengatakan EC Itu Terancam Dan sebagainya Makanya Tidak Kabur Seperti Nabi Terancam MKC Disamakan Dengan Hijrah Nabi Jadi Lagi Kemarin Si Danielnya Mengundang Ustad Ini Berbicara Di Channelnya Dan Ustad Ini Malah Mendukung Aneh Ini Dan Ternyata Memang Bapak Nasud Mungkin Dengar Berita Jadi Saya Memang Terkejut Juga Saya Baru Tahu Tadi Saya Lihat Youtube Dan Ada Juga Orang Ustad Dari Sumatera Utara Beliau Mendukung Dan Berterima Kasih Kepada MKC Katanya Karena Membuka Tentang Masalah Kitab Kuning Ini Bahwasannya Katanya Itu Adalah Dan lain Sebagainya Saya Tidak Mau Bahas Tapi Pada Intinya Tapi Pada Intinya Memang Kita Kesesalkan Juga Tetapi Alhamdulillah Juga Di dalam Agama Islam Itu Dikenal Juga Oleh Ada Dua Ulama 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 Yang Betul Betul Sama Ulama Yang Suh Ulama Yang Jahat Kan Seperti Itu Nah Kita Cukup Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Mana Ulama Yang Benar Ulama Mana Ulama Yang Ulama Suh Yang Dikatakan Di Al-Quran Pak John Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Suara kita Suara Pak Edi Tersendat Ya Suara saya Bisa ya Bisa Alhamdulillah Ya Perkenalkan Ini Saya John Jambi Jambi Itu nama Dara saya Jambi Jadi Saya Berpikir Begini Ini Sepertinya Perseteruan Sampai Di Pengadilan Antara Kayaknya Seperti Antara Kristen Dengan Islam Karena Yahya Waloni Dengan Memekece Saya bilang Memekece Tapi Saya tidak Tahu Apakah Nanti Dalam Sidangnya Itu Gabung Diperseterukan Atau Sendiri Sendiri Namun Bagaimana Pak Nadar Saya berharap Nanti Kalau bisa Hakimnya itu Kita tidak tahu Kalau bisa Hakimnya Bukan dari pihak Muslim Atau Kristen Mungkin Ada yang dari Hindu Atau Buddha Karena Bagaimanapun Menurut saya Hati nurani Seorang hakim itu Pasti ada Tapi saya tidak tahu Soalnya hakim Kita ini Kenetralannya Saya masih Ragu-ragu Tapi dalam hal ini Saya yakin Ini tidak ada Kepentingan yang bermotif Ekonomi Karena ini Kepentingan bermotif Iman Jadi bisa jadi Ada Supaya lebih Netralnya Saya harap Kalau memungkinkan Memang hakimnya itu Bukan dari pihak Islam Atau dari pihak Kristian Bagaimana menurut Pak Nadar atau yang lain Pak Faisal Terima kasih Jadi sebenarnya Seperti ini Pak John Kita serahkan Sajalah Kepada Hakim Untuk mengadili Permasalahan ini Tapi yang Seperti yang Dikatakan oleh Pak Nadar Tadi itu betul Bahwasannya Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Yahya Waloni Itu Ialah konsumsi publik Jadi beliau itu Menyampaikan Hanya kepada Umat Islam saja Seperti itu Nah berbeda Dengan yang dilakukan Oleh si KC Si KC Membuat Membuat akun Youtube Nama dia Dibuatnya Muhammad KC Itu kan jelas sekali Ada unsur Dari nama Youtube-nya saja Jelas Dia itu ada unsur Untuk menghinakan Seperti itu Apalagi yang dia Sampai-sampaikan Saya sudah bantah juga Apa yang disampaikan Di channel Youtube saya Walaupun Tujuh orang yang melihat Saya tidak peduli Yang paling penting Kita telah menyampaikan Apa yang dituduhkan Oleh si KC Itu tidak betul Kepada Al-Quran Seperti itu Jadi kalau menurut saya Saya yakinlah Mudah-mudahan Hakim ini Betul-betul Bertindak adil Dan bijaksana Untuk melihat Kedua kasus ini Secara baik Dan benar Saya tambahkan ya Sebagai saksi Dan nanti bisa diperlihatkan Ditanyakan Apakah dia Menyebarkan itu Minta izin Dengan dari Yahya Wall ini Atau tidak Jadi bisa mungkin Sebagai saksi yang Meringankan lah Bagi Pak Yahya Wall ini Saya yakin Seperti itu Hati-hati saya mengatakan Yahya Wall ini Bisa terlepas Dari Dari tuduhan Seperti itu Nah itu Itulah Pak Yang harus dikejar Oleh pihak kepolisian Siapa yang mengupload Itu di Youtube Apa maksud Dan tujuannya Kan seperti itu Kan repot kita ini Pak Kalau setiap tokoh-tokoh agama Bercerama Ya kan Di rumah ibadah dia Di kalangan dia Orang memvideo Di upload Di Youtube Kan repot Pak Semuanya jelas Nanti akan Bakal repot Kan seperti itu Makanya itu yang harus Kita minta kepada kepolisian Agar cepat Diusut siapa Yang mengupload itu Ditanyakan Apa maksud tujuannya Dalam mengupload video tersebut Iya ya Betul sekali itu Kalau saya lihat kemarin Sebelum Meme Kece ditangkap Dari sebelumnya Dia ada membahas Di Youtube dia Di link dia Tapi saya gak bisa masuk Buat begitu Mereka ketawa-ketawa Mengejai-gejai hadis kita Mereka membahas hadis kita Ada hadis-hadis palsu Yang dibahas itu Tapi Mereka yang diikinkan Itu seperti Dikatakan itu Semacam kitab suci Bahkan Kitab kuning pun Dia bilang kitab suci Kan begitu Dia gak tau Kitab kuning itu Hanya di Jawa Dipake Di luar negeri Di Arab Saudi Dia gak kenal Itu kitab kuning Pengetahuannya Bagaimana Dia sebagai orang Islam Seperti itu Maaf Pak Paul Saya maaf Pak Pak John Saya potong dulu sebentar Saya telah sampaikan juga Dengan berjarak Juga dengan Rudi Yohanes Yang selalu juga memakai hadis Hadis ini Dibukukan Ya Ditulis Ya Setelah 200 tahun Baginda Rasulullah Wafat Jadi lihat Pewarinya Dia dengar dari ini Ini mendengar dari ini Ini mendengar dari ini Ini mendengar dari ini Nah Tidak Tidak elok Apabila hadis ini Disandingkan Dikatakan kitab suci Kitab suci Kita jelas Al-Quran Bagi saya Pak Kalau hadis Bertentangan dengan Al-Quran Jelas hadis itu Harus tertolak Pak Itu dia Betul Jadi Pewari hadis Imam Bukhori Dan lain-lainnya Di dalam sebuah riwayat juga mengatakan Kalaupun ada kesalahan daripada hadis ini Ini murni kesalahan saya Karena saya Mewarikan Mendengar Ya kan Mendengar 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 Kan seperti itu Kalau ada kesalahan hadis dalam tulisan saya Murni kesalahan saya Kan seperti itu Jadi Tidak 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 evil to evil Membandingkan antara hadis Sama Al-Quran Itu jauh Pak Jauh sekali perbedaannya Karena Al-Quran itu Kitab suci kita itu Ya itu Al-Quran Kan seperti itu Betul Ya Mungkin sudah cukup Pak John Sampai Nanti saya akan menaikkan lagi Pak Apa lagi Saya lihat Pak Youtube Pak Edi Kemarin membahas tentang Eh tadi ya Pagi Gak salah Si Ustadz Miptah Koir Aduh Saya Saya ingat gedeg sekali Saya mau masuk ke Youtube itu Gak bisa masuk gitu kan Nah Pertama dia mengatakan Dia membela MMGC Bahkan dia katakan itu Ketika mereka itu Oten-Oten mengatakan Ingin bubarkan MUI Dia tidak ada Seperti didiam saja gitu Kok MUI dianggapnya apa Orang itu mengatakan MUI itu Organisasi Islam yang berkedok Organisasi yang berkedok Islam Hal-hal yang sangat Menyakinkan hati ya Mereka mengatakan MUI Jadi Itu kita Siapa itu Saya gak tahu itu si Miptah Koir itu ya Iya Sebetulnya Sebetulnya dia Dia udah bermasalah Pak Udah bermasalah dengan MUI Bahkan pernah disidang disana Memang Memang beliau ini Ustadz ini Punya Pandangan itu Sangat luas ya Sangat Bebas Liberal ya Bahkan beliau ini Pernah dipanggil MUI Disidang disana Di tahun 2020 Tetapi sudah selesai Dan sekarang Bikin 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 Pernyataan Yang juga yang Lepas Sudah selesai lagi Sudah gitu Pak ya Sudah selesai ya Saya mau Ganti yang lain Mau pertanyaan mungkin Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Ya terima kasih Pak John Waalaikumsalam Ini ada yang Nurmawani ya Saya nangiskan dulu ini Silahkan Pak Nurmawani Terima kasih Silahkan Pak Nurmawani Belum masuk Pak Edi Belum masuk Assalamualaikum Belum masuk Pak Edi Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Nurmawani Atau siapa ini ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ibu ya Mohon maaf Ya Waalaikumsalam Ada yang mau ditanyakan Masuk ya Iya sudah Sudah masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permohonan saya Sebagai seorang Mualab Saya ingin Minta Yonatan Yonatan Nandar Kan sebagai Hukum ya Saudara-saudara Kita yang lain Sebagai Seorang Mualab Saya ngerti Apa yang dikatakan Yahya Walon Itu adalah Sebenarnya Benar Kenapa Emosi itu Seorang Mualab Mengatakan Ataupun Membahas tentang Isi Alkitab Atau tentang Nabi Isa Almasih Itu sebenarnya Karena Saking Perasaan Hati kita Yang selama ini Dibodohi Itu Wajar Tapi permohonan Kalau masalah Hukum Saya kurang paham Tapi permintaan Saya untuk Yonatan Nandar Sebagai Apa ya Hukum yang pernah Saya tonton Di Youtube-nya Saya minta Tolonglah Ataupun kepada Yang lain-lain Yang bagian hukum Dibantulah Bagaimana Untuk yang terbaik Untuk Beliau Atau untuk Yahya Waloni Itu aja Permintaan saya Nangis loh Dengarinya Ya Mungkin mas Nandar Nanggapi Moga Masya Allah Assalamualaikum Bu Bu Nur Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Ya Ibu Mau menangis Itu adalah Karena Kita semua Saudara Ya Sesungguhnya Orang-orang yang Percaya Orang-orang yang Beriman itu Adalah Saudara Ketika Saudaranya sakit Bahkan Kita pun Ikut merasakan Sakit Bagikan satu tubuh Ketika Kaki tersandung Maka Mata Mengeluarkan airnya Atau yang disebut dengan Air mata Kemudian mulut Mengucapkan Aduh Kemudian tangan Membersihkan luka Yang Bekas Tersandungnya Kaki kita Itulah gambaran Filosofis Tentang Kau muslimin Ya Satu Pribadi Muslim Dengan pribadi Yang lainnya Itu adalah Saudara Nah mengenai Ustadz Yahya Waloni Kita sebagai Sesama muslim Apapun yang terjadi Kepada beliau Maka kita Harus ikut Persimpati Harus ikut Berempati Karena dipandang Di dalam sudut Pandang hukum Sebagaimana Pemaparan tadi Dari Ustadz Edy Kemudian Bang Faisal Sebagai praktisi Hukum Dan saya juga Sebagai praktisi Hukum Tidak tepat Sangkaan Pasal-pasal Yang disangkakan Kepada Ustadz Yahya Waloni Nah karena beliau Terbukti Tidak bersalah Di dalam perspektif Hukum Dalam pandangan kami Sebagai praktisi Hukum Dan ahli hukum Maka kita akan Gunakan Hak hukum beliau Untuk mendampingi Untuk membantu Untuk mensufot Apabila Nantinya memang Diperlukan Karena giroh kaum muslimin Pada saat ini Ketika beliau Kemudian Dipidanakan Ya Sampai Tahap penyidikan Itu Banyak yang Menawarkan Banyak yang Kemudian Meminta Bahkan Dan sudah Banyak sekali Insya Allah Kalau memang Ustadz Yahya Waloni Membutuhkan Maka kami Siap Dengan Dengan Kiklasan hati Siap dengan Rasa semangat Juang Dan kami Siap Dengan Dengan Rasa persaudaraan Di antara Sesama muslim Termasuk dalam hal ini Mungkin Ustadz Atau Bang Faisal Nasution Jadi jangan khawatir Ibu Kita kawal terus Kasusnya Dan Kaum muslimin Dimanapun berada Ikut Serta Mendoakan Sesama Muslim Mudah-mudahan Dilancarkan Segala urusannya Dipermudah Dan mudah-mudahan Ustadz Yahya Waloni Segera dibebaskan Terima kasih Ibu Mungkin Pak Faisal Mau nambah ya Silahkan Artinya Kita semua Dengan Mas Nandar ini Siap ya Untuk membela Pak Yahya Waloni Nah tapi Kemarin kita Sudah dapat kabar Bahwasannya Beliau telah Memiliki Tim hukumnya Tersendiri Ya Dan itu Tidak apa-apa Bagi kita Tapi bagi kami Tetap akan Men-support Tetap akan Mendukung Dan tetap akan Memantau Kasusnya Ustadz Yahya Waloni Ini Sehingga Bisa beliau Mendapatkan Keadilan yang Sebenar-benarnya Saya rasa Itu saja Kak Mawon Risi tumor Baik Terima kasih Mungkin Sudah Sudah ya Oh ya Sudah Baik Kalau tidak Ada lagi Yang Naik Kita Closing Mas Nandar Dan Bapak Kita akan Tutup Ini Deli Suara saya Suaranya Pak Suaranya Kok Tiba-tiba Doble Ya Doble Seorang Masih Doble Mas Ini Mas Nandar Sudah Silahkan Langsung Di Closing Saja Saya Serahkan Kepada Bang Faisal Senior Kalau Junior Mengikuti Bang nya Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Juga Bagi Kita Semua Tentang Berdakwah Yang Tadi Telah Kita Bahas Ya Jangan Ada Istilahnya Menyinggung Perasaan Perasaan Umat Lainnya Saya Rasa Seperti Itu Yang Kedua Khusus Masalah Ustadz Yahya Waloni Pada Intinya Kami Siap Siap Untuk Mewakafkan Ilmu Ini Mewakafkan Diri Ini Untuk Membela Ustadz Yahya Waloni Kapanpun Bila Diminta Kami Semuanya Siap Maka Daripada Itu Kesautan Saudara Umat Islam Jangan khawatir Tetap Pantau Terus Tetap Berikan Dukungan Ustadz Yahya Waloni Tabah Dalam Menghadapi Semua Cobaan Cobaan Yang Dialamnya Mungkin Ada Tambahan Mengandar Ya Sudah Bang Baik Baik Terima kasih Atas Undangannya Baik Terima kasih Mas Nander Bagaimana Pak Edi Punya Mas Nander Yang Suara Suara Pak Edi Gak jelas Saya gak bisa Nyimak Coba Punya Mas Nander Ternyata Mitnya Mas Nander Oh Dope Dope Sudah Sudah Saya Mungkin Mungkin Saya Saya Tutup Saja Sekalian Karena Ini Masih Trouble Suaranya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kehadirannya Kepada Bapak Faisal Ini Mas Ution Saya Sangat Beruntung Sekali Kehadiran Bapak Dan Juga Mas Nander Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Merapatkan Ridho Dan Pahala Dari Allah Dan Kita Sama-sama Mendoakan Teman-teman Kita Baik Itu Bapak Yahya Waloni Ustadz Abdul Somad Atau Ustadz Ustadz Kita Yang Lain Supaya Tetap Mendapatkan Pelindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Dari Saya Mungkin Ada Salah Kata Saya Juga Mohon Maaf Bersanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai